Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Salam Sejahtera bagi kita semua Om Suwastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan Kali ini saya berada di Mojokerta ini lho Ini ada sebuah pohon yang sangat besar sekali ya Yang dikerombongi atau dikemuli ya lho Dengan kain yang bercorak seperti kayaknya itu Bercoraknya kayak hitam putih gitu lho lho Atau masih disakralkan gitu lho lho Soalnya disini itu tempatnya papunden atau tempat keramat Yang diururi oleh warga sini ya Barangkali ada sesuatu ya Ikuti perjalanan kami ya Ngerosok-rosok atau berusukan Di kecamatan Bangsal ini lho Ternyata kecamatan Bangsal itu sangat adem ya Sangat adem dengan pohonnya yang sangat besar ini lho Itu Pak Witra kelihatan dari sini Kita berada di galengan atau andel ya Andelnya sawah Soalnya ini banyak sekali Tanduran-tanduran Tanduran jati dan tanturan lainnya gitu lho lho Dan alang-alang Banyak sekali kita jumpai alang-alang yang disana Dukur-dukur lho 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 Di sini Pak Witra sangat indah Itu pemandangan yang sangat indah ya Cuma ya berkabut ya Dengan gunung penanggungan Ternyata gunung itu ya Meskipun di Sidoarjo itu lho kelihatan lho Ini memang besar sekali ya Pak Witra itu Atau gunung itu Kalau kecil itu bukan gunung lho lho Itu namanya bukit atau gendengan gitu lho lho Atau tanah yang tinggi gitu aja Kalau itu gunung lho lho Sangat indah sekali Padahal kalau kita dekati Gunung itu Jurang-jurangnya itu banyak lho Dan rumputannya itu banyak Seperti ya kayak gini Ya kayak gini lokasinya Ada lembah-lembah gitu lho lho Disana gunung-gunungnya itu Ya kayak gini lho Cuma ini bukan gunung Kita berada di desa Pekuon Kecamatan Bangsal Mojokerto Jawa Timur Ya kita menghadap partenetan Nah ini sendang kalau warga sini Itu yang menyebutnya sendang Ini masih diururi dan juga disakretan oleh warga sini Dan juga banyak tanturan-tanturan Yang dikelombongi gitu lho lho Atau diberi tetengar Atau disakralkan gitu lho Ya itu perjalanan kami ya Apa saja yang ada disini Soalnya itu partenetan ya lho Itu sangat bening sebenarnya Ini habis hujan kemarin sore Biasanya tebu bening lho Ini cocok dibuat minum-minum Cuma jangan dibuat mandi ya Soalnya ini Masih natural sekali Gak boleh Kemungkinan gak boleh dibuat mandi Gak sembarangan lho Tempat ini Soalnya ini masih Diuluri Nah itu Banyak sekali yang dikrombongi gitu lho Ada ular ini Nah itu ularnya menggelantong ini Nah kita tidak sengaja ini Itu ada ular Mau review Ini sangat panjang sekali Itu ular apa itu Kita amati bersama Itu sangat besar sekali Itu melayu lho Itu melayu lari Itu tadi menjengokok disana lho Berarti kejadian ini tidak sengaja ya Di Review disini Di bulan Tempat keramat Yang disangralkan oleh warga sini Ternyata kita mendapati Jejak-jejak kekunuhan Terutama itu dari batu Nah ini ada batu candi Ini kita jumpai batu-batu candi ya Yang di dekatnya Sawak ini Dan juga banyak sekali Kita jumpai pecah-pecahan Ini Apakah ini batu kuno Atau batu candi Kita tadi tidak sengaja ya Explore alam Dan juga Mendapati kayaknya ular kobre itu tadi Mereview disini Tempatnya anker Ternyata itu Ular-ular itu Banyak lho Itu tadi kita menjumpai Di Degaknya sawak Ini pohon besar sekali Barangkali ada Ular yang besar Lebih besar dari tadi Kita Nge-review disini ya Di lokasi yang sangat rumbut ya Dekatnya Pabundek Atau tempat keramat Yang saya perlukan oleh warga sini Depannya ini lho Apakah itu tadi Ular pendah Situ-sini Coba kita dekatkan Kamera kita ya Ini tempat yang sangat sakral dan juga keramat Ini bekasnya padupan Nah kita menjumpai Ada sebuah bekas-bekasnya Tempat suku gitu lho Dan bekas-bekasnya itu Kemudian lah itu masih ada Ini ada pecah-pecah Botokuno Cuma satu lho Ini dari ketebalannya Sangat tebal sekali Ini sangat tebal sekali lho Cuma satu Dan kita menjumpai Batu Dalam Lingga Apakah ini Alat penumbu Gandik Yang di dalam ini Ini alat penumbu lho Zaman dahulu itu Menggunakan Deploan itu Ada yang kayu Ada yang dari batu gitu Dan juga Kita mendapati ini Ikuti perjalanan kami Ya semoga Semoga lestari Dan juga Terjaga gitu aja lho Nah ini ada pohon keres Nah ini keres lho Keresen bahasa Inggrisnya Kalau gak salah Atau bahasa Indonesia ya Keresen Cuma gurung-gurung Ini Termasuk ya Bentukan alam lho Atau Cukul dewi Nah gitu lho Dan juga Banyak pohon-pohon jati gitu Nah ini pohon jatinya Ada yang kecil Dan juga ada yang besar Soalnya Di pinggir-pinggir jalan ini Ada Tanduran-tanduran Itu kayak andil itu lho Itu juga andil itu Melaju ke sana Soalnya disini ada Pohon jagung Dan juga sawah Yang sisi timur itu Dan juga ada Gapura yang di sana Itu Gapura Daya mana itu Itu Gapura lho Barangkali ada sesuatu lho Barangkali ada sesuatu Banyak sekali Kita jumpai Tanduran-tanduran kates Nah itu Tanduran-tanduran kates Kelihatan sangat idah Cuma kita gak berani Ke situ lho Soalnya ini Tempatnya agak sintru Atau angker ya Ini sintru lho Kalau dilihat ini sintru Yang kita kuatirkan itu apa Di Cokotulau Nah ini rumput lho Lho Ini ada tanduran juga Tanduran pelimbing Dan juga Tanawan dari Kamboja Ini sangat indah sekali Ternyata Kawasan disini tuh Terutama itu alam Indonesia Sangat indah Dan juga menarik Karena Banyak tanduran-tanduran Seperti contohnya itu Kamboja Ini bukan negara ya lho Ini tanduran Ini sembuco Ini sembuco Ini tambuja Dan juga Kaya dengan burung-burung Gitu itu suaranya Itu suka Ya itu ada suara Gendilang Memang kaya sekali Tari tanduran Dan hewan-hewan Banyak sekali Indonesia tuh Kaya Kaya adat budaya Terutama itu Adat budaya Jawa Ada Suku-suku lainnya Juga ada Beda cara Beda Beda tata cara Gitu lho Kalau disini tuh Tempatnya itu Memang masih dihururi Dan juga Masih Disakralkan oleh warga sini ya Katanya ada Sisa-sisa Jejak-jejak Kekunon Atau peradaban Jaman dahulu Kita menjumpai Ini kemungkinan Papunden Atau Tempat yang disakralkan Ya sudah dibangun Entah itu Yang di dalam itu Makam Atau Lainnya kita gak tahu Soalnya ini Tidak ada jurukuncinya lho Kita gak ngamur ya Ini soalnya masih dihururi Dan juga Masih lestari gitu lho lho Dibangun Dan juga Ada sebuah Kayaknya itu Gapura Ini kemungkinan baru lho Ini model-model Gapura Majapahitan Semoga Lestari Dan semoga terjaga Biar anak cuci kita nanti tahu ya lho Bahwa disini Ada jejak-jejak Peradaban zaman dahulu Terutama itu zaman Kekunau-kunoan Entah itu zaman kerajaan Majapahit Atau sebelumnya Soalnya Negara kita itu Kaya dengan Jejak-jejak Peradaban Akhirnya Rahayu Salam budaya Mari lestarikan Alam Nusantara Dan juga Leluhur Nusantara Wassalam Selamat menikmati